Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita menuju ke Kaisanti Tempat yang berada di Woloan, Tomohan Barat Nah, infonya di tempat ini kita bisa melihat keindahan gunung lokon dari bukit yang berada seribu meter di atas permukaan laut Selain itu, kita juga bisa menikmati hamparan bunga-bunga yang sedang bermekaran Tapi sayangnya waktu kemarin gue kesana, bunga-bunganya lagi gak bermekaran Memang ada waktu ini bro, tapi gak apa-apa lah Itu gak mengurungkan niat gue untuk mengatakan bahwa Kaisanti adalah tempat yang cantik dan pas untuk melakukan healing Healing untuk menghilang, haha enggak ya Pokoknya buat lo yang udah mulai kena pressure, udah mulai stress, udah mulai hormat bendera kalau hari Senin Karena banyaknya pressure di pundak lo gitu ya Nah, ini tempat yang cocok lah untuk menghilangkan sedikit saja kepenatan itu Nah, sekarang kita udah sampai nih Ini adalah Kaisanti yang berada di Kelurahan Woloan, Kecamatan Tomohan Barat Kita udah mulai masuk ke pintu gerbangnya Kemarin itu gue dapet tiket masuk seharga Rp30.000 Nah, infonya dari Rp30.000 itu bisa ditukarkan dengan kopi, teh, atau air mineral lainnya lah Tapi karena kemarin gue gak lupa ya Kemarin itu karena gue lupa Jadi si tiketnya itu gak gue tukerin Tapi gue langsung pesan makanan sama temen gue Ini dia beberapa puluh anak tangga yang harus kita lalui sebagai obstacle Ya, kalau ibarat orang yang suka main di pantai Makin jauh perahu yang lo tempuh Makin keren keindahannya akan mendapatkan Sama kayak disini Makin tinggi dan makin banyak anak tangga yang lo laluin Makin tinggi Gulangin ya Makin tinggi Makin tinggi dan makin banyak anak tangga yang lo laluin Makin indah lo bisa ngelihat Amparan persawahan dan kemegahan gunung lokon dari atas sana Nah, kerennya si pengelola tempat ini adalah Di setiap Di setiap Ada kamu Oh, bukan ya Di setiap beberapa puluh anak tangga itu Disediakan tempat-tempat istirahat Nah, ini Kalau yang di sebelah kanan ini tadi Kau lihat ya Itu bukan tempat istirahat Tapi emang Kalau lo mau model lah Lo situ Nah, ini dia nih yang gue maksud nih Dari beberapa puluh anak tangga yang kita lalui Ada tempat istirahat Jadi kayak ada ayunan Terus ada tempat duduk Ada tempat bersantai lah intinya gitu Supaya apa? Supaya lo bisa menyamarkan Rasa lelah lo karena mendaki Udah cukup lebay belum bahasa gue Nah, disini juga bisa ada rumah kayu Cuman kayaknya gak sempet gue ambil ya videonya Karena gue ngeri Ada trauma gitu gue Kalau sama rumah kayu tuh Nah, ini dia tempat-tempat nongkrong Yang bisa lo nikmatin Kalau lo bawa gacoan lo kesini Nah, ini gunung loko nih Kayaknya ini gunung loko deh Keren kan? Nah, terus tuh Hamparan sawah yang banyak banget itu Udah kayak iklan-iklan di RCTI RCTI Ayo, tau gak apa kepanjangannya Rombongan calok tanah Indonesia Salah lo kan? Bukannya Raja Walu Cita Televisi Indonesia Udah ganti sekarang Udah mengalami pergeseran nakna Nah, itu tadi tempat yang tadi tuh Kalau kata orang Kata pengelolaannya Di waktu-waktu tertentu Di waktu-waktu tertentu Ada binbek Jadi kita bisa semakin menikmati Keindahan gunung loko Dengan si binbeknya itu Tapi karena kemarin tuh lagi Abis hujan Jadi si binbeknya gak dipasang Karena khawatir basah kali ya Di bau kan nantinya Nah, ini kita udah sampai di tempat makannya nih Di Apa ya? Resto lah Katakan seperti itu Kemarin gue disini tempat nyobain Nasi goreng Terus Kripi pisang Sama Oval tin panas Wah, itu Kita Lo yang suka kopi Lo ngopi disitu Lo yang Suka cari alternatif lain Selain kopi Susu atau teh Itu nikmat banget Kalau lo yang ngerokok Apalagi nih Lo pasti betah disini aja Kerenan pokoknya Keren banget Nah, kebaran tuh Pas gue kesana Karena Posisinya habis hujan ya Jadi Ekspektasi gue Gak Ekspektasi gue tuh Gak kayak yang Gue liat di Google Atau ulasan-ulasan lainnya Instagram Dan seperti itulah Karena memang Kondisinya betul-betul Habis hujan Jadi Langitnya tidak secerah Yang gue harapkan Tapi gak apa-apa Itu gak menyurutkan Niat gue Untuk mengatakan bahwa Kaisanti adalah tempat Yang pas Untuk menikmati alam Keindahan Tomohon Pokoknya Selanjutnya Lo bisa liat sendirilah Disitu ada spot foto Yang ujung Cliff Bar Nanti di akhir video Juga ada Banyak Ciwi-ciwi Manado Yang katanya Memorisi darah Bangsawan Belanda Nah ini Kalau misalkan Kita spill tempatnya nih Kita jalan Turun pelan-pelan Ke tempat spot foto Kayak gini Kondisinya Bahkan disini juga Sering di Adain live music Waktu kemarin juga Gue kesana Ada live musiknya juga Dan penyanyinya juga Cukup keren Suaranya Ya keren banget lah Kalau dibanding sama gue By the way Kemarin Kesana gue Pakai motor Pakai motor NMAX Kedua Guncengan Nah Kenapa gue pake motor NMAX Karena pengalaman gue Di hari kemarin Gue sempet Mengalami Kemacetan Karena kan Mayoritas Di Manado ini Di Sulawesi Utara ini Kan Agamanya Kristen ya Jadi Di satu minggu tuh Mereka banyak banget Yang beribadah Yang Impactnya tuh Banyak mobil pakir Di pinggir jalan Banyak orang yang Baru selesai ibadah Banyak juga Orang yang sekarang Lagi latihan Kort Karena kan Sudah mau mendekati Natal nih Nah akhirnya Jalan jadi Tersendat Karena gue kemarin Pake motor Itu alhamdulillah Bisa Memperhemat Bisa Menghemat waktu lah Katakan seperti itu Karena gue gak kena Macet-macetan Di dalam mobil Dan kemarin gue Bisa sampe Dapet 3 spot Dalam 1 hari Setengah hari malah Tapi kalo misalkan Lu Pake mobil Kayaknya cuma bisa Dapet 1-2 spot lah Untuk Sewa motornya Murah Kemarin gue dapet 120 ribu Itu sudah Berikut Dua helm Dan dua Jas hujan Harusnya Tapi jas hujan Kemarin gue gak dapet Tapi it's okay lah Nah Ini kalo kita Mau spill Beberapa jalan Setapak Yang Bisa kita nikmati Di Kaisanti Jadi Selain lo Bisa Menikmati Pemandangan Gunung Lokon Yang megah Persawahan Lo juga Bisa bikin Konten disini Ya salah satunya Kayak yang ada Di video ini Termasuk gue sih Sampai Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ya mungkin cukup Sampai disini untuk review Kaisanti Sampai jumpa lagi di video berikutnya Ciao Tchau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton